Terangkanlah, terangkanlah jiwa Jen Shalimar harus merelakan kepergian ibunda tercinta Haja Isfaizah untuk selama-lamanya. Kemarin Jumat 25 Agustus 2017, Almarhumah mehemuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan kanker payudara. Selama 10 hari di rumah sakit, Jen dan juga adik-adiknya meluangkan waktu mereka untuk mengurus sang ibunda. Jen seolah diberi kesempatan untuk mengurus ibunda untuk terakhir kali. Meski demikian, ia tetap tak mampu menahan kesedihannya dan menangis di pusara ibunda, wanita yang sangat mencintainya dengan penuh ketulusan. Selamat menikmati Aku memang dari 10 hari ini nemenin mama terus di rumah sakit. Jadi tidak pernah aku tinggal sekalipun. Nah tadi malam, memang nafasnya sudah sesak, kita nemenin. Terus pas jam 3 lah, udah mulai kita dipanggilin, terus udah gitu minta diikhlasin. Karena dari berhari-hari sebelumnya beliau sudah terus-terus mengatakan capek, 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 ikhlasin ya. Penyebabnya memang karena efek dari kankernya itu sudah menyebab. Kepergian sang ibunda justru ketika Jen tengah merencanakan hari bahagia dengan mengakhiri masa kesendiriannya pasca hubungannya dengan Didi Mahardika Kandas. Jen mengaku sempat mengabulkan keinginan ibunda agar prosesi lamaran dirinya dan calon suami dimajukan dari jadwal seharusnya. Setelah dua kali kegagalan, ibunda berharap agar kali ini Jen menemukan sosok pria yang tepat dan bertanggung jawab. Nah akhirnya semuanya jadi, ya semua dimajuin gitu. Tadinya kan harusnya aku akan menjalani lamaran itu bulan September. September, bulan September sudah diatur semua, sudah di-set semua lah. Nah kemarin karena kondisi mama seperti ini, akhirnya mama sendiri yang minta gitu supaya gimana kalau lamarannya dimajuin. Senang banget karena memang mama kan maksudnya, maksudnya mama tuh gini, lamaran dulu baru nanti tinggal diatur, dirembukin lagi kapan waktunya untuk pernikahannya, nyari-harinya, nyari-hari baiknya dan lain sebagainya. Apa ya, pernikahan terakhirnya kali ya. Dan dia juga ngomong ke saudara-saudara keluarga aku bahwa saya pengen lihat Jen nikah. Terima kasih telah menonton!